Hai dan proses pembuahan ini tanaman membutuhkan banyak sekali unsur-unsur makro dan mikro yang diserap dari tanah dan pada umumnya kita hanya memberikan asupan yaitu makro NPK saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mereview cara pemupukan tanaman tabulapot dari pupuk ini dengan pupuk yang kita buat tempoh hari dari batubara muda telah di jemur-jemur kurang lebihnya satu minggu tuh hasilnya seperti ini Hai nampakannya seperti ini Hai tapi bisa juga dia tidak tumbuh meseliumnya ini bisa juga sedikit atau banyaknya saya tempoh hari kan air kelapanya air kelapa saya simpan agak lama jadi cepat dia tumbuh meselium seperti ini untuk aplikasinya dan kita jika tidak terlalu pekat nih langsung aja disiramkan tuh tiap tanaman itu bisa dikasih 2 gelas jika tanaman agak besar saya kasih 2 gelas jika tanaman kecil cukup satu gelas saja jika pekat kita tinggal menambahkan kita tinggal menambahkan saja disini air ini ke satu ember ini ember bekas cat ya satu ember ini kita isinya separuh-separuh saya takut terlalu pekat bahwa kemarin bahannya kita buat tidak menggunakan cuka asam jadi ini PH terdolong normal bisa cek ini PH nya sekitar lima untuk penambahan air kita pakai perbandingan satu banding satu saja sudah sangat aman seperti ini ya keruh ini sudah mengandung mineral 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 dari batubara muda kemarin sudah terlarut ke sini langsung aja nanti kita aplikasikan saja saya lihat ya tanaman saya yang biasa menggunakan pupuk ini ya ini mangga yang tempoh hari tumbuh keluar ini mangga yang tempoh hari tumbuh keluar dari batubara muda yang saya aplikasi dua kali dan ini sudah yang ketiga kali ini mangga ini saya kasih saya tanam di printer bag seperti ini kita kasih saja dua gelas sudah cukup kenapa kita repat-repat membuat atau mengaplikasikan pupuk mikro pada tanaman selain pupuk maku NPK itu contohnya seperti tanaman seperti ini ya ini kelengkeng ini setelah dipanen ini kita akan sudah mengambil hasilnya dan proses pembuahan ini tanaman membutuhkan banyak sekali unsur-unsur makro dan mikro yang diserap dari tanah dan pada umumnya kita hanya memberikan asupan yaitu makro NPK saja padahal tanaman ini sangat membutuhkan sekali dan nutrisi lainnya jadi itu pentingnya kita memberikan pupuk mikro juga pupuk mikro ini kebutuhannya sangat sedikit untuk tanaman tapi sangat penting sekali karena jika ada kekurangan pupuk mikro ini tanaman akan terganggu baik proses pertumbuhan maupun proses pembuahan sampai pematangan buah ini kita pula pot ini kelengkeng mata lada kita kasih dua gelas saja ini juga kelengkeng diamond river aplikasi juga dan yang ini ini tabulapot kelengkeng ito ini karena pohonnya besar kemarin saya aplikasinya ini saja saya kasih batubara mudanya saja saya kasihkan di sekeliling tanaman ini dan saya siram sedikit dolomit kemarin dan yang ini tabulapot kelengkeng ito juga ini sudah mulai saya pelajari berbuah ini sudah mulai keluar kembangnya di sebelah jadi nggak lama juga nyusul keluar kembangnya seperti ini kita aplikasi dua gelas juga ini sawo ya tabulapot ya ini saya pakai penerbek ini ukuran yang 50 liter yang ini belum saya anu masih di polybag masih sudah berbuah juga ini jika polybag polybag seperti ini kita cukup kasih satu gelas saja ya oke kawan-kawan cukup sekian video singkat saya kali ini semoga bermanfaat mohon dukungannya untuk like dan subscribe kita bagikan jika video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati